Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan akan menjalani apapun putusan makam lokonstitusi atau MK terkait sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, pada Rabu 17 April 2024 mengatakan KPU menilai bahwa putusan MK terkait PHPU bersifat final dan mengikat sehingga wajib untuk diikuti. Dalam Undang-Undang Pemilu pun, kata Idam, KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. Hal tersebut diatur dalam Pasal 475 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Meski begitu, Idam meyakini bahwa KPU telah menjalankan tahapan Pilpres 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Idam, KPU tidak ingin berspekulasi mengenai berbagai kemungkinan yang bisa saja muncul dalam sengketa Pilpres, termasuk soal opini menggelar pemutan suara ulang.